Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, Jokowi belum mau pulangkan WNI positif corona di Singapura Presiden Jokowi menyatakan belum berencana memulangkan warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI yang positif terjangkit virus corona di Singapura Perawatan WNI tersebut masih menjadi kewenangan otoritas Singapura Jokowi mengaku bersyukur hingga saat ini belum ada WNI yang terjangkit virus corona di Indonesia Ia memastikan WNI di Singapura yang terkena virus corona akan mendapatkan pendampingan dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Berita kedua, Jokowi tak setuju pulangkan 660 WNI ex-ISIS ke Indonesia Presiden Jokowi menyatakan ratusan warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI mantan simpatisan ISIS tak bisa kembali ke Indonesia karena telah membakar paspor mereka Namun Jokowi memastikan ketentuan itu akan dibahas lagi dalam rapat terbatas bersama sejumlah kementerian Jokowi meneturkan rencana memulangkan ratusan WNI mantan anggota ISIS itu harus diperhitungkan dengan detail Oleh karena itu, perlu masukkan dari sejumlah kementerian atau lembaga saat rapat terbatas Berita ketiga, Singapura tanggung biaya perawatan WNI yang terjangkit virus corona Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau yang biasa disebut Kemlu RI menyatakan Singapura masih mengisolasi seorang warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI yang positif terinfeksi virus corona Pelaksana juru bicara Kemlu RI mengatakan Singapura akan menanggung seluruh biaya perawatan warga Indonesia tersebut sampai sembuh Pak Isha Syah menuturkan hingga kini pihak kedutaan belum bisa menemui WNI tersebut karena masih diisolasi Pemerintah juga belum mengetahui identitas WNI yang berusia 44 tahun itu Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 tercatat minus 15,72% Pertumbuhan ekonomi di Papua sepanjang 2019 mengalami penurunan sebesar minus 15,72% Penurunan tersebut disebabkan oleh produksi tambang freeport yang menurun Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 mencapai 5,02% Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi cukup besar terhadap produk domestik bruto yakni sebesar 59% Jumlah tersebut diikuti oleh kelompok provinsi lain di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Berita kedua, Kementerian BUMN akan pangkas BUMN hanya jadi 100 perusahaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut BUMN tengah mengkaji untuk memangkas jumlah perusahaan milik negara menjadi hanya 100 perusahaan Hal ini bertujuan agar kinerja BUMN lebih efektif dan efisien Selain itu, Kementerian BUMN juga mengevaluasi bisnis inti BUMN Pasalnya, beberapa BUMN memiliki lini bisnis yang tidak sesuai dengan inti bisnisnya Kebanyakan lini bisnis milik perusahaan BUMN memberatkan kinerja perusahaan Berita ketiga, Perum Peruri memenangkan proyek percatakan mata uang Peru Perusahaan umum percatakan uang Republik Indonesia atau yang biasa disebut Perum Peruri Memenangkan tender proyek percatakan mata uang Soles mirip Peru Proyek tersebut memiliki nilai sebesar 260 miliar rupiah Proses tender sudah dilakukan sejak 2 bulan yang lalu Dan saat proses tender, Perum Peruri bersaing dengan beberapa negara seperti Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, dan Polandia Berita teknologi Berita pertama, Youtube meraih pendapatan sebesar 210 triliun rupiah Youtube dilaporkan meraih pemasukan sebesar 210 triliun rupiah sepanjang tahun 2019 Disebutkan bahwa pendapatan tersebut berasal dari layanan iklan Youtube Laporan ini disampaikan bersamaan dengan pengumuman kinerja keuangan induk perusahaan Google, yakni Alphabet Alphabet menyebut total pendapatan mereka sepanjang tahun 2019 adalah 2.265 triliun rupiah Jumlah tersebut meningkat dari pendapatan mereka di tahun 2018 Berita kedua, Gojek meluncurkan layanan asuransi Gojek melebarkan bisnis mereka dengan menambahkan produk asuransi dalam layanannya yaitu GoShure Produk terbaru ini menggandeng pasar polis sebagai platform penyedia asuransi digital dan sudah bisa diakses oleh pengguna aplikasi Gojek menyebut bahwa penjualan GoShure meningkat sebanyak 60 kali lipat sejak uji coba pada bulan Oktober 2019 Berita ketiga, pemerintah punya pendekatan khusus untuk menarik pajak Netflix Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gay Plate mengatakan pemerintah akan menarik pajak dari perusahaan luar negeri yang tidak memiliki kantor di Indonesia seperti Netflix dengan regulasi teks digital dalam Omnibus Law Johnny menyebut aturan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menarik pajak walau perusahaan hanya memiliki kantor secara virtual atau online saja Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri Semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendengar 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 Terima kasih. Terima kasih.